Dan untuk pemantik pertama, kita akan coba melihat bagaimana performa ekonomi dan kebijakan-kebijakan juga terkait dengan kebijakan ekonomi yang ada di degeri ini di tahun 2023 bersama Bapak Dr. Erwin Permana. Beliau adalah akademisi di bidang ekonomi dan juga analis kebijakan publik. Saya mungkin manggilnya Bung Erwin aja ya. Oke mungkin Bung Erwin. Ya seperti tadi, bagaimana sih performa ekonomi negeri ini di tahun 2023? Mungkin kalau tidak salah satu minggu yang lalu saya kemudian pernah melihat sebuah video dari BBC tentang performa ekonomi Indonesia menjelang perhelatan lima tahunan atau pergantian kepemimpinan. Dan di situ hasilnya ada yang dibilang cukup mengembirakan karena parameter-parameter makronya dianggap itu tidak terlalu bermasalah. Sekali lagi parameter makro, tetapi di sisi yang lain banyak sekali kasus-kasus ketimpangan ekonomi. Termasuk juga ketidakadilan ekonomi. Masih tering yang diingatan kita tahun 2023 bagaimana kasus rempang yang sangat luar biasa itu. Luar biasa viralnya. Nah menurut Bung Erwin bagaimana performance ekonomi negeri ini? Fatal Fadal Mas Kura. Ya, makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati para narasumber Presiden BKAD. Cak Eslamet Sugianto. Yang sama-sama kita hormati Ustadz kita. Ustadz Ismail. Lupa. Dan juga para masyayi, para kiei, para tolong. Yang hadir pada kesempatan diskusi pada malam hari ini yang tidak dapat kami sebutkan namanya setu persatu. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Jika bicara berkaitan dengan performa ekonomi. Hari ini sebagaimana yang sampaikan oleh moderator dengan pembukanya. Yakni ekonomi dengan kita merujuk kepada rilis pemerintah. Maka tentu kita akan mendapati realita ekonomi yang seakan baik-baik saja. Kenapa? Karena yang merilis adalah pemerintah. Tentu pemerintah tidak akan pernah merilis ekonomi yang buruk-buruk. Yang menunjukkan ketidakmampuan dan kelemahannya. Yang dirilis apa? Indikator-indikator ekonomi. Di antaranya apa? Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita itu masih tercatat 5,2 persen. Itu termasuk pertumbuhan ekonomi yang bagus di antara seluruh negara-negara yang ada di dunia. Pertumbuhan ekonomi global itu hanya sekitar 2,7 persen. Jadi pertumbuhan ekonomi global itu merupakan akumulasi dari pertumbuhan ekonomi seluruh negara-negara di dunia. Jadi Indonesia sebetulnya pertumbuhan ekonominya melampaui pertumbuhan ekonomi global. Dari sisi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi lapangan kerja, angka pengangguran kita itu diangka sekitar 7 persen. Di dalam konsep ekonomi, angka 7 persen itu disebut dengan natural unemployment. Pengangguran alamiah. Enggak apa-apa nganggur mbok ya alamiah. Terus perdagangan kita, surplus. Artinya memang kalau kita mengupas data-data yang ada itu, itu sebetulnya datanya baik-baik saja seakan-akan. Tapi yang namanya ekonomi, aktor ekonomi itu, itu mulai dari hal yang besar-besar seperti negara, sampai kepada hal yang paling kecil. Kita yang ada di sini, ini juga merupakan aktor perekonomian. Bahkan hadirnya kita di sini, ini juga melibatkan aspek-aspek perekonomian. Kita jalan dari rumah ke sini, bawa kendaraan, beli bensin, aktivitas perekonomian. Kita ngumpul di sini, makan makanan yang disediakan oleh penitia, listriknya nyala, Youtube-nya muter, ini juga merupakan aktivitas perekonomian. Artinya ketika kita memotret perekonomian itu secara utuh, itu sebetulnya cukup dengan kita memotret bagaimana kehidupan manusia-manusia yang ada dalam satu negara itu. Nah jadi kalau kita mau jujur, sebetulnya di samping kita memotret pertumbuhan ekonomi yang digadang-gadang itu termasuk pertumbuhan ekonomi bagus, maka harusnya pada saat yang sama, kita juga harus disajikan data tentang bagaimana kehidupan ekonomi individu-individu masyarakat Indonesia. Belum lama ini kita mendengarkan Bapak di Jakarta membunuh anaknya empat orang karena masalah ekonomi. Tidak jauh sebelum itu kita juga mendengarkan ada masyarakat Indonesia yang meninggal di Papua sebanyak 26 orang karena kelaparan. Dan pada saat yang sama hari ini, kita juga masih merasakan betapa harga beras itu mahal dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Betul Pak-Papak? Betul enggak? Berapa harga beras sekarang? 13.000 Mestinya kalau ekonomi itu tumbuh, artinya tingkat kesejahteraan kita itu meningkat. Mestinya kalau ekonomi itu tumbuh, mestinya dompet-dompet kita ini, ini mestinya nambah 5 persen. Kalau ekonomi tumbuh 5 persen, mestinya hasil panen petani itu nambah 5 persen. Kalau ekonomi tumbuh 5 persen, mestinya nelayan itu hasil nelayan itu nambah 5 persen. Pengusaha mestinya hasil usahanya itu nambah 5 persen. Tapi kok banyak orang yang muduh diri? Kok enggak nyambung antara data yang disajikan dengan fakta yang kita temui di lapangan? Enggak nyambung belas, kata Wang Sorowo. Enggak nyambung sama sekali. Jadi kalau begitu, apakah data yang disajikan? Sebagai sebuah pemerataan perekonomian itu bohong belas. Sebagai sebuah angka statistik, 5 persen itu benar adanya. Kenapa? Karena memang pertumbuhan ekonomi itu dihitung dengan cara mengakumulasikan seluruh total barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian selama satu tahun. Semuanya. Hasil ekonomi yang dihasilkan oleh para cukong, enggak dihitung, enggak diperhatikan besar kecilnya, dari manapun semuanya. Bahkan termasuk juga industri-industri luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Jadi kalau ada pertumbuhan 5 persen, itu sebetulnya adalah merepresentasikan pertumbuhan kekayaan para cukong. Tidak menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Memang ada pertumbuhan 5 persen, tapi yang tumbuh itu adalah rekeningnya para cukong. Kenapa itu bisa terjadi? Kan kita mendengarkan ya, di masa pandemi kemarin, betapa kemudian para bohir, para cukong, para oligarki, di tengah masyarakat sulit bertahan sebatas untuk mendapatkan makan, kekayaan mereka bertambah berkali-kali lipat. Para cukong, para pejabat gitu ya, di masa orang sebatas untuk mencari makan saja sulit, lah mereka harta kekayaannya bertambah berkali-kali lipat gitu. Lah kita sulit untuk bertahan hidup. Kenapa itu bisa terjadi? Ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang memang sangat pro terhadap oligarki. Nampak dari kebijakan, misalnya kebijakan pajak, banyak sekali kebijakan pajak di masa rezim sekarang ini yang memberikan kemanjaan atau memanjakan para pengusaha. Ada yang namanya tax holiday, libur pajak, enak ya, libur bayar pajak, libur pajak, tax holiday, amnestic tax. Jadi pengampunan pajak, orang-orang yang ngempelang pajak itu diampuni, boleh enggak bayar pajak. Sedangkan di sisi lain, terhadap masyarakat bawah, enggak pernah ada liburan bayar pajak. BPJS berapa sekarang? Luar biasa dikejar gitu. Jadi terhadap mereka yang berada kolongan menengah atas, ini banyak sekali servis yang diberikan kepada mereka. Sedangkan masyarakat di kolongan menengah bawah justru mengalami penderitaan. Akibat apa? Sebutlah misalnya kebijakan menaikkan harga BBM yang terjadi berkali-kali. Yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, di tengah malam, subsidi dicabut, tiba-tiba BBM naik. Nah, begitu juga kalau kita memperhatikan, yang paling santer di masa rezim ini adalah berkaitan dengan PSN. Barangkali pernah dengar ya PSN? Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional itu jumlahnya mencapai 200 lebih proyek. Proyek Strategis Nasional. 200 lebih proyek. Nilai nominal rupiahnya itu mencapai 4.000 triliun di seluruh wilayah di Indonesia. Contohnya apa? Pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung, itu PSN. Pembangunan Bandara Kertajati, itu PSN. Pembangunan IKN. Pembangunan Rempang Ecopark, itu juga merupakan PSN. Proyek Strategis Nasional. Total investasinya mencapai 4.000 triliun rupiah. Celakanya lagi, melalui kebijakan PSN ini, ini pemerintah itu bisa berlaku apa saja, berbuat apa saja terhadap masyarakat. Misalnya, ketika misalnya kejadian Derempang kemarin itu. Bayangkan masyarakat Derempang itu sudah ada Derempang semenjak tahun 1700 Masehi, sebelum Indonesia ada. Tapi kemudian, dengan proyek mengatasnamakan proyek PSN ini, masyarakat yang sudah bercokol di sana sekitar 300 tahun yang lalu itu, itu kemudian mau diusir dari kampung halamannya. Hanya, dengan alasan proyek PSN. Berbagai macam alasan dimunculkan, pemerintah masyarakat di sana itu tidak punya sertifikat, tidak legal, itu merupakan kawasan ekosistem, itu merupakan kawasan macam-macam. Alasan bisa dicarikan, tujuannya adalah untuk mengusir masyarakat Derempang dari kampung halamannya. Dan itu bukan hanya terjadi di Derempang, terjadi juga di daerah-daerah lain. Ada rencana baru untuk memunculkan proyek PSN di kawasan di daerah Pasaman, di daerah saya itu. Pasaman, Sumatera Barat. Ingin membuat proyek strategis nasional. Kalau di Derempang itu, luas arealnya 17 ribu hektare, kalau di Pasaman itu 30 ribu hektare. Bisa aja nanti dimanapun ketika pemerintah menginginkan PSN, tinggal tunjuk saja. Nah nih, kami mau di sini, ini daerah apa namanya nih? Timur, apa? Jemur sari. Tinggal dibikin aja di petanya gitu. Ya, sambil main-main gitu ya. Di kafe mana, dibikin aja di lingkaran, nah kami mau PSN di sini. Gitu kan? Gak bisa lagi tahun depan kita mengadakan acara seperti ini. Karena sudah terancam, tergusur, PSN. Bisa terjadi dimana saja. Jadi, luar biasa. Regulasinya sudah dibuat. Yakni, undang-undang omnibus law celaka. Undang-undang omnibus law cipta kerja. Dengan menggunakan undang-undang omnibus law itu kemudian pemerintah memiliki legitimasi. Iya, untuk berbuat apa saja. Nah, jadi, akibatnya ketimpangan ekonomi itu luar biasa. Orang miskin semakin miskin, orang kaya, satu persen di atas itu kekayaannya menjadi luar biasa. Tahun 2017, kalau gak salah, Sri Mulyani mengatakan empat orang-orang terkaya di Indonesia itu kekayaannya sama dengan seratus juta penduduk. Empat orang. Lah, sekarang kira-kira gimana? Itu tahun 2017. Enam tahun yang lalu. Sekarang, enam tahun kemudian. Tentu, jauh lebih dahsyat. Bisa jadi, empat orang terkaya di Indonesia itu kekayaannya setara dengan seratus lima puluh juta penduduk. Bisa jadi. Dari mana kekayaan mereka? Dari APBN. Dari mana lagi? Dari kekayaan alam Indonesia. Setelah sebelum undang-undang Omnibus Law itu, itu kita dihebohkan dengan undang-undang Minerba. Undang-undang Energi. Dimana energi kita ini, Indonesia ini kan luar biasa kaya ya Bapak sekalian ya. Semua kekayaan alam dunia rasa-rasanya ada di Indonesia. Gak ada negara di dunia yang lebih komplit kekayaan alamnya dibandingkan dengan Indonesia. Minyak, walaupun kita sudah mulai defisit minyak, tapi Indonesia itu penghasil minyak. Emas, nikel, batu bara, belum lagi di atas tanahnya, hutan. Dengan segala macam flora dan faunanya. Lautnya, luar biasa kekayaan alam Indonesia. Tapi kekayaan alam itu sudah di-capling-capling oleh para cukong. Tidak ada satupun hasil kekayaan alam Indonesia itu, itu yang masuk ke kantong-kantong masyarakat Indonesia. Nah, melalui PSN bukan hanya sebatas kekayaan alam yang sudah dikuasai oleh cukong, milik cukong. Tanah-tanah masyarakat Indonesia pun mau dikuasai oleh cukong. Jadi kita gak bisa bayangkan ini. 50 tahun yang akan datang, anak kita, cucu kita mau bertempat tinggal di mana? Ketika tanah itu sudah dikuasai oleh para korporasi. Ini luar biasa. Menurut catatan KPA, konsorsium pembaharuan agraria, di 38 profesi Indonesia tidak ada satupun yang steril dari konflik lahan. Enggak ada satupun. Semenjak tahun 2014 Jokowi berkuasa, konflik lahan itu sudah terjadi lebih dari 2.000 kasus. 2.000 kasus. 2.500an angkanya kalau lupa saya. Luar biasa. Satu perusahaan salim grup itu menguasai lebih dari 3.000.000 hektare lahan. Di antara masyarakat Indonesia untuk mendapatkan satu peta lahan saja untuk tempat tinggal, kesulitannya minta ampun. Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggalnya kontrak. Satu perusahaan salim grup menguasai 3.000.000 hektare lahan. 2 menit lagi. 2 menit terakhir ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan betapa hutang Indonesia itu luar biasa besar. Ada yang tahu berapa hutang Indonesia? Hampir 8.000 triliun. 7.800 sekian triliun. Awal Jokowi berkuasa hutang Indonesia itu sekitar 2.500 triliun. Asumsi 8.000 triliun dikurangi 2.500 triliun, berarti 5.500 triliun selama 9 tahun berkuasa. 5.500 triliun dibagi dengan 9 tahun per tahun berarti berhutang sekitar 500 triliun. Kalau setahun itu ada 365 hari, 500 triliun dibagi dengan 365 hari, per hari hutang Indonesia itu bertambah sebesar 1 triliun. Jadi setiap pertambahan satu hari di Indonesia, maka hutang Indonesia bertambah sebesar 1 triliun. dan itu membebani APBN. APBN ini harusnya dioptimumkan untuk membiayai pendidikan, membiayai kesehatan. Sekarang APBN kita sangat-sangat terbebani dengan membayar hutang berikut bunga hutang. Total kewajiban APBN yang dialokasikan untuk membayar hutang dan bunga hutang setiap tahun itu hampir mencapai 900 triliun. Allahuakbar. Baik, terima kasih kepada Bung Erwin, luar biasa. Jika kemudian bisa kita simpulkan adalah ternyata indikator-indikator makro kita, pertumbuhan ekonomi kita, itu tidak salah. Tetapi menunjukkan ketidakmerataan ekonomi kita. Indikatornya itu baik, tetapi pada faktanya di lapangan, kekayaan kita tidak bertambah, beban ekonomi malah bertambah justru, bukan kekayaan yang bertambah, tetapi kemudian beban ekonominya bertambah, atau mungkin ekonomi sering sebut dengan ekonomi biaya tinggi, kehidupan kita dalam keadaan ekonomi biaya tinggi. Lalu apa arti perubahan itu? Lalu apa arti perubahan itu?